Oan Boalemo banjir hadiah mewah dari para pejabat Provinsi Gorontalo setelah berhasil menyabat pemenang pertama di acara Deakademi 6 Indosiar beberapa saat yang lalu. Mulai dari uang tunai, rumah, beasiswa hingga bantuan khusus untuk keluarganya. Bukan sedikit, hadiah yang diterima Oan Boalemo semenjak jadi sang juara di ajang tersebut tembus di angka ratusan juta rupiah. Hadiah tersebut belum termasuk hadiah yang diberikan oleh pihak Indosiar selaku pemenang kompetisi tersebut. Tak hanya dari provinsi saja, bahkan, pemerintahan Kabupaten Boalemo tak mau tinggal diam atas keberhasilan Oan Boalemo yang telah mengharumkan nama baik Kabupaten Boalemo di kancah nasional. Menurut informasi yang kami terima, pemerintahan Boalemo juga mengelontorkan uang yang cukup besar sebagai apresiasi mereka kepada Oan sang juara di DA6 Indosiar. Harus diakui, keberhasilan Oan Boalemo merupakan pertama dalam sejarah belantiga musik Gorontalo. Haryanto Tuna alias Oan yang berasal dari Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di DA6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dangdut berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babak penyisihan yang panjang, akhirnya Oan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Oan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Oan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya. Tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Oan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Oan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia. Terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Oan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Oan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Oan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Oan menjadi juara 1 di Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Ical Majene, Vildan, dan Sri Devi. Seperti yang diketahui, sebelum mendapat gelar juara D-6, Oan sehari-hari ternyata adalah seorang nelayan. Diselah kesibukan, Oan rajin mengasah bakat menyanyi di acara-acara di kampung halaman. Bukan cuma itu, menurut sang ibu ana, Oan juga kerap mengajar mengaji di kampungnya kecamatan Tilamuta. Pendalaman ilmu dan suara yang merdu juga membawa Oan sebagai juara satu lomba adzan. Berkat kedigihan berjuang dan keuletan, Oan mampu melewati konser D-6 dari audisi hingga grand final. Di puncak perebutan juara, Oan mengalahkan Novia asal serang Banten.